Intro Pembangunan tribun penonton MotoGP Indonesia 2022 di sirkuit Mandalika Lombok NTB di kebut siang dan malam. Pengerjaan tribun yang didatangkan dari Jepang dan Perancis ini sampai 24 jam. Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA, Priyandi Satria mengungkapkan tribun penonton ini wajib selesai sebelum pelapan MotoGP Indonesia 2022. Dipastikan selesai sebelum gelaran MotoGP Mandalika Maret nanti, kata Priyandi dikutip dari laman tribun lombok.com. Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC selaku pengelola sirkuit Mandalika telah menyiapkan tribun penonton dengan beberapa kategori. Di antaranya Hospitality Suit, VIP Village, Premium Grandstand, dan Royal Box. Royal Box sejauh ini merupakan tribun penonton yang paling mahal karena berada satu bangunan dengan pet dog para pembalap dan timnya. Priyandi menambahkan jika nantinya para kepala negara dan tamu kehormatan akan menonton di tribun Royal Box ini. Dari area ini, para penonton bisa melihat para pembalap dan kru yang sibuk menyiapkan diri saat balapan berlangsung. Termasuk aktivitas para pembalap saat keluar masuk lintasan. Direktur Operasi dan Bisnis ITDC, Ari Prasetyo menjelaskan seluruh pekerjaan ini ditargetkan rampung pada minggu ke-2 Maret 2022. Sementara, VIP Village merupakan tempat eksklusif berkapasitas hingga 2.400 orang yang disediakan bagi penonton dari kategori Hospitality Suit. VIP Village ini memiliki sejumlah kelebihan antara lain parkir VIP eksklusif, ruangan ber-AC, open bar, F&B, dan grandstand eksklusif. Di tengah sirkuit juga ada pekerjaan grandstand yang ditargetkan selesai minggu ke-2 bulan Maret dengan total 50.000 tempat duduk. Tempat duduk untuk tribun diimpor langsung dari Jepang, Perancis, dan China. Pembangunan grandstand ini insya Allah akan selesai pada minggu ke-2 bulan Maret 2022. Jelasnya saat konferensi pers di Media Center Indonesia di Sirkuit Madalika 12 Februari 2022. Pembangunan tribun penonton tersebut dilakukan secara permanen. Berbeda halnya dengan tribun penonton saat ajang WSB ke Indonesia 2021 pada November lalu. Saat itu tribun penonton hanya dibuat sementara dan ketika balapan selesai, tribun tersebut dibongkar kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!